Artis Nagita Slavina menghadiri pemakaman Ibunda J.J. Govinda, Farida Budiarti, di tempat pemakaman umum TPU Cipinang Hanafi, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Nagita tampak hadir sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama Wandahara dan Mary. Ketika hadir di pemakaman, Nagita Slavina sempat menjadi pusat perhatian warga setempat. Sesampainya di pemakaman, Nagita Slavina yang mengenakan pakaian serba hitam langsung menghampiri J.J. Govinda. Nagita tampak menepuk pundak J.J. yang sedang menangis di depan pusara ibunya. Abis ini salat yang rajin. Sudah makan belum? Harus makan, yuk makan, kata Nagita kepada J.J. Nagita kemudian memeluk J.J. memberikan semangat. Setelah Nagita, Tara Budiman juga memeluk J.J. diikuti oleh J.K. Rahan. Nagita, J.J. serta Tara Budiman meninggalkan pemakaman bersama. Sebagai informasi, Farida meninggal dunia pada pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Siloam Semanggi, Jakarta Pusat. Kabar meninggalnya Farida Budiarti disampaikan oleh J.J. Govinda melalui Instagramnya Telah berpulang ke Rahmatullah Ibunda kami tercinta, Ibu Farida Budiarti pada hari Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di RS Siloam Semanggi, tulis J.J. dikutip kompas.com, Senin, J.J. juga menyertakan foto ia dan ibunya yang tengah berada di Tanah Suci. Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan lebih detail tentang meninggalnya Ibunda J.J. Govinda. Pada unggahan Instagram story sebelumnya, J.J. tampak memberikan semangat kepada ibunya agar segera sembuh. Cepat sembuh mah, tulis J.J. J.J. juga menyertakan fotonya, sang Ibunda serta Syahnas. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.